Intro Yo, what's up guys? Martin Sunardi is in the house. Hari ini gue mau sama-sama aja kita belajar seperti biasa dari Instagram gue. Kalau gue biasa dapat sesuatu pahayuan, gue selalu tulis. Dan hari ini kita mau belajar kata-katanya begini. Selama kita hanya ingin melihat dan mendengar apa yang kita inginkan, apapun yang Tuhan kerjakan dalam kita akan selalu terlihat buruk. One day gue pernah ketemu satu orang ya, dia pengen sharing sama gue, dia pengen cerai sama suaminya waktu itu. Ini di New York kejadiannya. Gue taruh setanya sama orang ini, lu cuma mau denger apa yang lu pengen denger? Atau lu mau denger apa yang firman Tuhan pengen denger? Karena kalau lu pengen denger apa yang lu cuma pengen denger? Percuma, mau ngomong sampai berbusa pun lu gak bakal mau terima itu semua. Akhirnya dia bilang dia gak jadi. Karena udah ketahuan, dia pengen denger apa yang dia pengen denger. Teman-teman, seringkali kita suka begitu sama Tuhan. Kita cukup pengen melihat, pengen mendengar, pengen rasakan apa yang kita pengen rasain doang. Makanya kadang-kadang kalau sesuai keinginan kita, kita baru bilang Tuhan itu baik. Kalau gak sesuai, kita bilang Tuhan itu jahat. Padahal Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa di hidupan kita. Hari ini kita sama-sama mau belajar, kalau gak semua yang kita inginkan itu baik buat kita. Karena yang baik buat kita, belum tentu baik buat Tuhan. Tetapi yang terindah dari Tuhan, percayalah, walaupun sekarang kita belum melihat hasilnya. Itu yang terbaik untuk kita semua. Kita lihat ayatnya ya. Yesaya pasal 55, ayat 8 sampai ke 9. Sebab rancanganku, ikunya besar berarti Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganku. So hari ini, kita mesti akuin, kita gak tau apa-apa, kita gak ngerti apa-apa. Udah deh, gak usah sotoy, percayaan aja sama Tuhan, karena dia Tuhan terbaik buat kita. Jangan hanya pengen denger apa yang kita pengen denger, jangan hanya pengen melihat apa yang kita pengen lihat, jangan ingin merasakan apa yang kita ingin merasakan, tetapi ikutilah semuanya yang Tuhan mau. And you're gonna be okay. This is the message for today. Gua arah teman-teman belajar sotoy. Kita ketemu lagi. Bye. God bless you. Jangan lupa like, share, subscribe, like, share, subscribe, like, subscribe, like, share, 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 like, share, like, share, like, share, whatever, like, share, 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 like, share. Terima kasih.